Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel youtube aku Amoy, hai semuanya Jadi di video kali ini aku mau review satu produk yang udah aku sering banget pake, yang udah aku pake dari lama Mungkin kan udah gak asing sama produk ini karena emang udah sesering itu aku pake Dan mungkin kalo kalian yang udah ngikutin aku dari lama, kalian udah tau produk apa itu Jadi untuk kali ini aku mau bahas foundation dari Maybelline Fitni, iaps bener banget pasti kalian Wah Maybelline Fitni, karena emang aku selama aku nge-youtube aku belum pernah ngebahas si foundation ini Kenapa? Karena jadi aku ngerasa aku agak kurang menemukan sesuatu yang berbeda gitu dengan foundation ini Jadi aku belum pernah sama sekali ngebahas dia, maksudnya nge-review secara detail gitu menurut aku Jadi aku baru review sekarang, karena emang baru saat inilah aku emang harus gitu mereview si foundation ini Karena emang udah lama banget dan udah lumayan banyak dari beberapa dari kalian yang minta aku untuk review foundation ini Karena emang udah sesering itu aku pake maupun di video instagram aku, video youtube aku emang aku udah sesering itu pake Jadi emang kudu banget aku nge-review buat kalian semua tentang foundation made dari Maybelline Fitni Tipenya disini aku pake yang normal to oily, karena kebetulan kulit aku tuh berminyak gitu, terus gampang jerawat juga Jadi aku pake yang normal to oily, jadi buat temen-temen kalo kalian punya tipe kulit yang kering, kalian bisa aja pake yang normal to dry skin Dan untuk shadenya disini yang aku pake yaitu 220 natural beige, jadi sebenernya ini tuh shadenya keterangan gitu di aku Tapi masih bisa aku akali menggunakan bedek yang warnanya lebih gelap gitu dari si foundation ini Dan ini tuh masih satu ton sama aku, walaupun di kamera nanti bakal keliatan agak lebih terang dari warna aku Yang sebenernya cuma ini masih satu ton, jadi gak ngejomplang gitu loh warnanya, kalian paham gak sih yang aku maksud Jadi yang bakal aku bahas dulu tentang si foundation ini dari packagingnya Dan untuk packagingnya ini dia tuh real banget, ini kaca, kaca yang kalo jatuh pecah itu udah pasti Dan untuk tutupnya, tutupnya plastik jadi aman kalo untuk tutupnya Dan kebetulan aku punya ini belum ada pumpnya, jadi masih cebol banget ya tutupnya Masih kayak langsung dibuka, kalian langsung berhadapan dengan ini dan belum punya pump Sampai sekarang belum punya Jadi untuk warnanya tuh kayak gini, untuk teksturnya dia tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer Jadi termasuk foundation yang gampang banget gitu untuk di blend maupun untuk kita apply menggunakan sponge, brush, tangan sekalipun Jadi maksudnya itu gampang banget dan karena aku tipe orang yang selalu nge-play pakai si sponge, jadi jarang banget pakai tangan Jadi agak aneh gitu kalo di-apply pakai tangan Nah jadi, bentuk warnanya kalian bisa lihat aja ini warnanya emang segitu beda sama warna kulit aku Dan kebetulan warna kulit aku kan kalian udah tau ya, selalu maten Jadi itu keterangan gitu loh, untuk warna kulit aku Tapi masih satu ton Kalo ditimpa lagi menggunakan bedak yang warnanya tuh sedikit lebih gelap dari warna si orange Mungkin kalian bisa lihat masih kurang lebih aja sama warna kulit asli aku Jadi kalo misalnya udah di-blend semuanya, nanti bakal keliatan sih seberapa signifikannya, perbedaannya dengan warna asli kulit aku Jadi ini dia hasil setelah udah aku blend semuanya, kalian bisa lihat ini warnanya masih satu ton sama warna kulit aku kan Nah untuk coveragenya, menurut aku coveragenya medium, kalo tadi tuh nggak tau mungkin sekitar 2 pump Kalo kalian pake pump itu, hasilnya di aku kayak gini Jadi, ini menurut aku masih medium banget coveragenya, belum medium to full Mungkin kalo aku tambahin sedikit lagi bakal jadi medium to full Oke kita kan coba Jadi ini dia tampilannya setelah 3 pump Jadi menurut aku ini udah oke banget warnanya Dan juga coveragenya juga oke banget Bekas jirawat aku disini udah nggak keliatan Dan untuk freckless aku sendiri, itu udah lumayan banget nggak keliatan Jadi kalo misalnya ditambahin sama bedak lagi, bedak tabur, bedak padat mungkin akan lebih oke lagi Jadi aku biasanya cuma pakein 1 pump atau 2 pump Karena aku kan sifatnya pengen tetep keliatan kulit asli aku Jadi cuma menutupi bakal sejarah aku tuh sedikit Tapi tetep keliatan frecklessnya itu yang biasanya aku lakuin Kalo misalnya aku pake foundation jarang banget sampe yang full coverage Sampe berlayer-layer itu jarang banget Padahal kok sampe 3 layer, 4 layer itu jarang banget Bahkan hampir, ya hampir dibilang jarang banget Dan selalu 1-2 pump aja Dan itu menurut aku udah lumayan Dan itu menurut aku juga udah lumayan membantu banget untuk menutupi semua imperfection yang di muka aku Dan juga ini yang buat 3 layernya Aku suka banget dia lumayan full coverage untuk di bagian bekas jirawat aku disini Tapi kalo untuk frecklessnya, kalian bisa liat sendiri ini masih lumayan keliatan sedikit Jadi aku mau kasih tau ke kalian kenapa aku suka banget sama si foundation ini Karena foundation ini menurut aku tuh cukup membantu banget Untuk tipe kulit yang kayak aku, yang seperti aku yang full coverage gini Jadi dia tuh bikin minyak aku tuh berkurang gitu keluar ketika aku tuh panas-panasan Ketika aku tuh di dalam ruangan yang ber-AC atau di luar ruangan Dia tetep mampu gitu loh mengontrol minyak aku Walaupun gak bener-bener mengontrol sampe gak keluar sama sekali Dia tetep keluar tapi Jangka waktunya itu loh yang kita butuhkan itu lumayan lama Sekitar 6 jam 6 jam baru dia tuh mengeluarkan minyak gitu Nah kalo maksudnya mengeluarkan minyak Jadi dalam waktu 6 jam itu baru dia tuh udah gak kuat gitu loh Untuk mengatasi minyak yang ada di muka aku Tapi kalo udah masih di bawah 6 jam dia masih oke banget untuk menahan minyak yang ada di muka aku Jadi aku suka banget sama si foundation ini Mungkin kalian bisa coba apain buat temen-temen Kalo tipe kulit kalian tuh sama seperti aku Jadi wudhu banget sih kalian coba si foundation ini Karena foundation ini tuh super duper affordable banget harganya Terus jangkauan untuk kita dapetin si produknya tuh gampang banget Karena semua di e-commerce, di toko kosmetik Terus pokoknya di store-store di counternya tuh udah banyak banget Kalian bisa aja langsung kunjungin ke counternya Kalo kalian pengen dapetin produk yang terjamin kualitasnya Terjamin keafiannya kalian bisa dateng aja ke store Tapi kalo kalian tipe orangnya males Kayak aku kan bisa aja langsung kunjungin e-commerce kesayangan kalian Mungkin bisa Shopee, Tokopedia Atau ngelajah deh mungkin kalo ada kan bisa cek aja disana Karena harganya tuh udah murah banget gitu loh Harganya tuh kisaran di bawah Rp150.000 itu udah murah banget bagi aku Atau mungkin kalo kalian masih menemukan di atas Rp150.000 itu Tergantung dari tokonya lagi Kembali lagi ke tokonya kan bisa cek aja disana Dan kalian bisa liat juga review penilaian dari toko tersebut Menurut aku ini hasil akhirnya dia tuh matte Dan ini menurut aku matte banget Dan dia udah gak geser-geser lagi Jadi biasanya aku selalu timpah menggunakan bedak Gak pernah pake foundation Gak aku timpah pake bedak tuh gak pernah sama sekali Nyoba-nyoba aja gak pernah Karena emang gak seberani itu Pasti kalo misalnya gak ditimpa pake bedak dia selalu geser gitu loh Jadi emang kudu banget buat tipe kulit yang berminyak Kalian harus timpah lagi menggunakan bedak Supaya lebih stay di tempat Atau supaya lebih menahan minyak yang ada di muka kalian tuh lebih oke lagi Jadi kalian harus banget sih timpah pake bedak Dan itu selalu aku lakuin menggunakan foundation apapun Gak cuma Maybelline Fit Me Tapi foundation apapun Bebek cream apapun Cece cream apapun Dan itu semuanya selalu aku timpah pake bedak Yang sifat bedaknya juga mampu menahan minyak yang ada di muka aku gitu loh Kita lanjut lagi Ini tuh rasa yang aku rasain Yaitu matte Tapi gak se matte itu juga bukan tipe matte yang bener-bener matte sampe susah banget gitu di baikin ya Kalau misalnya kalian ngerasa masih kurang rata Terus kalian Baikin pake sponge Itu dia bukan tipe yang Susah gitu Tapi dia tetep stay di tempat Tapi bukan tipe yang susah gitu loh Jadi enak banget Dan dia yang aku rasain ringan Dan untuk Si foundation ini Dia juga Gak nge-crack menurut aku Tapi tergantung juga Balik lagi di Kalian Kalian itu gimana sih cara pake foundationnya Kalau kalian pake foundationnya terlalu tebal untuk di bagian smile line Pasti aku jamin itu pasti nge-crack Tapi kalau kalian pake foundationnya Di bagian smile linenya tidak terlalu tebal Atau kalian cara nge-applynya tuh Sesuai sama Tekniknya itu pasti bakal aman-aman aja Mau kalian itu bagaimanapun ketawa Ngomong itu pasti tetep stay gitu loh di tempat Tetep bagus tetep oke Jadi gak bakal nge-crack sama sekali Dan untuk di bagian bawah mata Di bagian bawah mata itu Menurut aku kan Gampang banget ya kering Jadi jarang banget Foundation itu bertahan lama gitu Untuk di bagian bawah mata Tetapi untuk si Maybelline Fit Me ini Karena dia itu Bukan tipe yang matte-matte banget Untuk oily skin Jadi kalau untuk di bagian bawah mata masih aman Gak ada creasing sama sekali Terus tidak menimbulkan garis-garis Jadi Biasakan sebelum kalian menggunakan bedak tabur Bedak padat Pastikan dulu kalian Ratakan menggunakan jari Supaya dia lebih halus Baru kalian Apply deh bedak yang akan keren Nah jadi Maybelline Fit Me ini Adalah salah satu foundation Yang mengalami oxidize Nah jadi dia tuh oxidize-nya Bukan yang signifikan banget Tapi dia Sedikit aja gitu loh Oxidize-nya Gak banyak-banyak banget Terus juga gak Gelap-gelap banget Jadi masih Oke banget gitu Kalau kalian pake Jadi kalau misalnya Kalian cari foundation 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 kalian itu keterangan Ya gak masalah gitu loh Kalian tinggal nunggu aja Dia bakal oxidize sendiri Tapi gak oxidize-nya gelap banget Enggak Terus kalian bisa timpah lagi Menggunakan bedak yang Yang satu ton lebih gelap Daripada warna Si foundation Ya gitu Oke jadi aku mau lanjutin dulu Semua makeup yang ada di muka aku Setelah itu aku bakal Balik lagi buat kalian Kayaknya makeup mata Semuanya bibir Dan lain-lainnya udah selesai Jadi kita lanjut lagi ke foundation Maybelline fit me-nya Nah jadi aku tadi udah Menjelaskan Pengalaman aku Menggunakan si foundation Maybelline fit me-nya Jadi aku suka banget Udah panjang lebar Tadi aku udah jelasin Jadi Beginilah hasilnya Ketika Udah di Baurin Menggunakan bedak tabur Dan untuk bedak taburnya Aku pake dari Pons Baby Magic Powder Ini adalah bedak tabur Tercinta aku Jadi aku suka banget Sama buat pons Baby Magic Powder ini Jadi buat temen-temen Kalau kalian pengen cari foundation Yang harganya murah Lagi-lagi aku bilang murah Pas banget di kantong kita Seperti aku yang Mungkin Agak Ingin Nirit sedikit Jadi aku saranin kalian Coba aja dulu Si foundation Maybelline fit me Ini harganya Rp150.000 Dan aku ini belinya di e-commerce Yaitu di Shopee Dan kalian bisa cek aja di Shopee Itu untuk harga-harganya Banyak banget variannya Dan kebetulan waktu itu aku dapet Di salah satu toko Yang menurut aku udah Terpercaya banget Jadi aku ambil Walaupun harganya Mungkin agak sedikit mahal Dibandingkan Toko-toko yang lain Yang ada di Shopee Kalian bisa cek aja Pintar-pintarnya kalian Milih produk Itu mau yang harganya mahal Terus kalian bisa percaya dengan harga mahal Atau kalian percaya dengan harga murah Tapi Aku saranin kalian harus Emang kudu hati-hati banget Karena banyak banget luar sana Kayak menjual produk-produk Yang Kewilang KW Atau palsu Jadi harus banget kalian tuh Pintar-pintar memilih Produk Khususnya untuk Maybelline Fit Me ini Segini aja dulu Review Produk dari Maybelline Fit Me ini Khususnya foundationnya Nah buat temen-temen Kalau kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Subscribe channel ini Dan share ke semua social media Yang kalian punya Dan yang terakhir Jangan lupa juga Untuk nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Oke Dan terima kasih banyak Yang udah nonton video ini Sampai selesai Dan yang belum nonton video aku yang lainnya Kalian bisa nonton video aku yang lainnya Karena ada video baru Sini mengunjung Oke Bye See you Daaaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya